Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 untuk tenaga kesehatan lanjut usia. Keterlambatan izin penggunaan vaksin untuk lansia tersebut karena menunggu uji klinis terhadap lansia di Cina dan Brazil. Masyarakat lanjut usia serta pejabat publik termasuk kelompok yang dijadwalkan mendapatkan vaksinasi lebih awal. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM masih melarang penggunaan vaksin Sinovac untuk disuntikan kepada lansia. Keterlambatan izin penggunaan vaksin untuk lansia diakibatkan karena di tanah air uji klinis hanya dilakukan untuk rentang usia 18 hingga 59 tahun. Untuk itu BPOM terlebih dahulu harus menunggu hasil uji klinis terhadap usia lanjut yang dilakukan di negara lain. Karena memang kami menunggu dulu data, saintifik data dari hasil uji klinis yang berlangsung di negara lain ya. Karena di Indonesia kan hanya berlangsung untuk periode umur dewasa yaitu 18 hingga 59 tahun. Sehingga kami harus menunggu data uji klinis fase 1 dan 2 di China dengan lengkap 6 bulan. Kemudian fase 3 yang dilakukan di Brazil untuk interim 3 bulan. Setelah menerima hasil uji klinis fase 2 dan 3 di China dan Brazil akhir Januari lalu, BPOM kemudian mengklaim vaksin Sinovac sudah memenuhi aspek keamanan dan kesehatan apabila disuntikan kepada lansia. Dari Jakarta, Aryadin Al-Faganinur, iNews melaporkan.